Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Menghargai tetangga itu diwanti-wanti oleh Rasulullah Ya, makani umim billahi waliwamil akhir Ya, waliyah sejarah Barang siapa yang beriman kepada Allah Hendaklah berbuat baik kepada tetangganya Saya kira masuk akal Karena yang paling pertama menolong kita Kalau ada kebakaran, ada kebanjiran, ada gempa Atau ada musibah Bukan orang keluarga paling dekat kita di kampung Atau di tempat yang lain Tapi tetangga itulah yang akan menolong kita pertama Ya Makanya itu menghargai tetangga itu sangat penting Kita dianjurkan berbuat baik kepada tetangga Sekalipun tetangga kita itu orang kafir Ya, Nabi membagi-bagi Ada tiga haknya tetangga Kalau itu orang kafir tapi tetangga haknya satu Ya Kemudian kalau itu orang muslim tapi bukan keluarga Haknya dua Tapi kalau itu tetangga muslim dan keluarga haknya tiga Jadi kalau tetangga kita adalah keluarga terdekat kita Kewajiban kita untuk melindunginya itu ada tiga Karena itu mari kita memahami Sikap bertetangga ini dengan baik Jangan sampai menutup pintu Tidak pernah berkomunikasi dengan tetangganya Kalau ada acara-acaranya Orang lain malah diundang Orang di kantornya pada datang Tapi tetangganya menonton Jangan Nanti pada saatnya kita meninggal Tetangga kita tidak baikan Maka ya, udah Tidak ada yang galikan makam Tidak ada yang takziahin Tidak ada yang sholatin Kenapa? Bagarnya 10 meter Awas ada anjing galak Begitu meninggal Ya, untung ada pemdaya yang menguburkan Nah, tapi sebaliknya Kalau orang itu terbuka dengan tetangganya Enak sekali Mari kita menjadi tetangga yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh